Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami Tologo Tiktok Video kali ini adalah video dari lanjutan video sebelumnya yaitu tentang perjalanan saya dari kota Binji menuju kota Medan Yang mana pada kesempatan kali ini saya mencoba push rapid transit dari kota Binji menuju kota Medan Ikuti perjalanan kami terus ya teman-teman Setelah di video sebelumnya kami naik bis ini mulai dari terminal kota Binji saat ini kami sudah sampai di jalan Medan Binji kilometer 13 Dari sini perjalanan agak terganggu karena di sini ada pembangunan saluran pipa air minum atau spam Ada beberapa titik yang jalurnya harus ditutup karena adanya pembangunan ini Dan ini adalah salah satu contoh ruas jalan yang ditutup Kendaraan yang dari arah kota Binji menuju kota Medan harus berpindah jalur ke jalur yang sebelahnya Dan tentu saja ini mengambipatkan kemacetan Semoga saja pembangunan saluran pipa air minum ini segera selesai teman-teman Yang di sebelah sini ini Pembangunan saluran pipa air minumnya sudah selesai teman-teman Tapi ini untuk jalannya masih belum diperbaiki ya Jadi masih belum mulus Ada kemungkinan perjalanan kita nanti sampai ke perbatasan kota Medan Dari Serdang akan seperti ini terus Jadi kita nikmati saja perjalanan kali ini ya Terima kasih telah menonton! 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 Baik teman-teman di depan itu adalah tubuh selamat datang kota Medan Jadi sebentar lagi kita akan memasuki wilayah kota Medan Tuguh selamat datang ini pun belum lama selesai pembangunannya Dulunya tidak seperti ini Nah sekarang ini kita sudah masuk di wilayah kota Medan ya Saat ini kita berada di simpang 4 kampung lalang dan lalu lintas disini mulai terlihat rame ya Baik teman-teman saat ini kita berada di wilayah kota Medan Tepatnya di Jalan Gadot Subroto Di sebelah kiri ini adalah Kodam 1 Bukit Barisan Sumatera Utara ya teman-teman Tepatnya ada di Jalan Gadot Subroto Dan getung warna putih di depan itu adalah Manhattan Times Square Kemacetan yang kali ini disebabkan karena adanya lambu merah atau rambu-rambu lalu lintas di depan di simpang Manhattan ini ya Jadi perempatan ini kalau ke kiri bisa sampai ke daerah Belawan, Marelan dan sebagainya Sedangkan kalau belok kanan bisa juga ke Asrama Haji, Terminal Amplas, Kaban Jai, Sidikalang dan lain-lain Baik teman-teman video kali ini sampai disini saja dulu Untuk selanjutnya kita teruskan di video selanjutnya ya Terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat Wabarakatuh Terima kasih.